Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa kisruh terjadi antara polisi dan masyarakat dalam proses sengketa lahan fasilitas umum lapangan tenis di Komplek Fajar Raya Cimahi Utara, Kota Cimahi Selasa Siang, bentrokan sempat terjadi. Namun warga tak kuasa menahan eksekusi tersebut. Sempat beberapa kali terjadi aksi saling dorong dan bentrok antara warga dengan petugas pengadilan Balai Bandung yang akan mengeksekusi lapangan tenis. Warga yang menutup pintu gerbang perumahan tak berdaya menahan dorongan petugas yang akan mengamankan proses eksekusi. Petugas merangsek terus ke dalam dan mengejar warga yang berusaha melawan hingga akhirnya bisa mengeksekusi lahan sengketa. Warga pun terus mengawasi jalannya eksekusi. Menurut mantan direktur developer PT Puri Pajar Raya, Siti Rani, sebelumnya lahan tersebut sudah dibebaskan hingga digugat aliwaris Didi Suganda. Kini pihaknya melakukan kasasi. Sementara itu menurut kuasa hukum penggugat, lahan digugat ahli waris Didi Suganda yaitu Neneng Sutrisni dan kawan-kawan. Lahan tersebut digugat berdasarkan versial nomor 30. Bagian dari lahan, tanah yang kami beli dari ahli waris Bapak Adi Wikarta. Beliau memiliki tanah seluas 33.320. Kalau kita berubah dengan BPN, semua itu kan lengkap dengan riwayat tanah. Jadi, seluruh lapangan tenes itu plus rumah-rumah yang di dalamnya itu adalah termasuk dalam persil nomor 28 S2 Kohir 48 dengan luas 33.330 meter persil. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang dikuatkan putusan pengadilan tinggi dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Kita ini tahapannya sudah panjang. Jadi, dari sebelumnya kita sudah ada teguran, sudah ada mediasi dengan perwakilan dari warga. Memang dari situ kita juga sudah menyampaikan pihak kami yang berwaris. Memang sudah pernah menyampaikan kalau memang warga mengizinkan. Di sini kan memang masih ada langsung. Kita menghargai dari sini warga punya kebangunan airway dan kebangunan tanah. Kita bersedia kalau memang kita bangunkan kembali. Tapi dengan catatan di tanah ya memang milik ya. Warga juga kan gitu kan. Setelah itu tapi dikatakan di tanah. Karena warga di sini ya memang... Aksi warga sepertinya sia-sia karena petugas pengadilan Balai Bandung dibantu Pore Simahi mengeksekusi lapangan tenis yang digunakan sebagai fasilitas umum oleh warga perumahan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.